Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Anak Perempuan dan Pemuda Kemenko PMK, Woro Sri Hastuti menjelaskan, Festival Harmoni Budaya Nusantara merupakan wadah untuk menghidupkan budaya lokal di sekitar ibu kota Nusantara. Dan acara Festival Harmoni Budaya Nusantara dibuka mulai hari Jumat tanggal 6 September tahun 2024 di alun-alun halaman kantor bupati. Festival Harmoni Budaya Nusantara 2024 ini merupakan Festival Harmoni Budaya yang kedua, yang pertama kemarin itu tahun lalu ya, itu di sepaku dan sekarang ini adalah di Penajam Masa Putara. Itu rumah beliau yang luar biasa sekali. Jadi memang kegiatan ini adalah kegiatan yang memang kita lakukan untuk bisa bagaimana kita melestarikan budaya. Karena ini menjadi fondasi kita untuk memastikan bagaimana kebudayaan, kita ini, kebudayaan ini bisa menjadi alat bersatu bangsa. Dan juga sebagai bagaimana kita nanti melakukan kerjasama internasional. Ini merupakan satu online banget sekali. Kenapa kami melakukan di sini juga? Karena Penajam Masa Putara ini menjadi kaupaten penyangga di buku kota Nusantara. Artinya, untuk kaupaten PPU untuk Penajam Masa Putara ini harapannya menjadi kaupaten yang maju juga. Jadi menjadi yang nantinya kita sampaikan tadi serambi atau sebagai pintu masuk ke kota Nusantara. Jadi di kota Nusantara. Jadi memang kami sengaja mengadakan di sini dan kami ingin memastikan bagaimana budaya-budaya yang ada di sini, kebudayaan yang ada di sini, termasuk manusia-manusianya, itu jangan sampai kemudian tercerabut karena adanya pembangunan. Waro mendegaskan bahwa pembangunan IKN harus beriringan dengan peningkatan budaya dan seni lokal di kawasan ibu kota Nusantara agar tidak hilang seiring perkembangan zaman.